Terima kasih Yang Mulia. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan keterangan dari penyidik Pores Jakarta Selatan, ada beberapa mungkin yang saya akan luruskan. Yang pertama, keterangan dari Pak Ritwan bahwa saya meninggalkan TKP itu setelah jenazah dibawa ke rumah sakit. Jadi saya masih ada di situ sampai selesai, tapi di dalam pendapat. Kemudian yang kedua, untuk kronologis keterangan Ibu PC itu, istri saya bukan diterima dari istri saya, tapi saya yang menjelaskan ke Pak Ritwan. Kemudian yang ketiga, saya ingat saya, tanggal 9 itu BAI istri saya itu belum ditanda tangan, karena sudah keburu malam yang mulia, jadi besoknya. Ya, tadi juga apa namanya, saudara saksi menjelaskan bahwa itu belum ditanda tangan nih. Kemudian yang keempat, saya juga ingin menyampaikan bahwa yang saya maksudkan, jangan rame-rame adalah bukan penetanan, tapi maksudnya ini biar jangan dipublikasikan. Selanjutnya, yang kelima, saya juga perlu sampaikan Pak bahwa penanganan awal oleh Propam itu diatur dalam Perkadif 1 2009, Pak. Jadi terhadap peristiwa yang terkait anggota, itu boleh. Ya, nanti saudara jelaskan di keterangan saudara sendiri. Kemudian untuk AKP Samuel, Pak, saya mungkin menyampaikan bahwa penekanan fisik itu tidak mungkin saya lakukan, yang mulia. Tapi secara psikologis adik-adik ini pasti akan... Nanti saudara bisa memberikan penjelasan sendiri. Pertanyaan saya cuma mengenai saksi ini sih, abakah keterangannya benar atau salah? Kemudian yang terakhir, terkait dengan holster itu, itu bukan holster, tapi saya selipkan di pinggang belakang baju dinas saya. Jadi memang kelihatan membawa senjata Komdet Wilson pada saat di TKP. Ya, nanti kita lihat sendiri, apa saudara mempunyakit waktu untuk menerangkan itu. Itu saja ya. Ada tambahan yang... Silahkan. Terkait dengan pernyataan kenapa saya harus mengorbankan para penyidik saya, ingin menyampaikan permohonan maaf yang mulia kepada adik-adik saya. Silahkan. Karena saya sudah memberikan keterangan yang tidak benar di awal. Dan pada sidang kode etik, di semua proses pemeriksaan saya sudah sampai, karena adik-adik ini tidak salah, saya yang salah. Tapi mereka juga harus dihukum karena dianggap tahu peristiwa ini. Jadi sekali lagi saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik saya sih, harus terhambat. Tidak ada, saya sangat menyesal. Jadi saya sekali lagi mohon maaf, saya sudah sampaikan ini di depan komisi kode etik yang mulia, mereka tidak salah. Mereka hanya secara psikologis pasti akan tertekan dalam proses penyampaian saya. Saya akan bertanggung jawab, saya sudah sampaikan, tapi mereka tetap di proses mutasi dan demosi sehingga saya setiap berhubungan dengan penyidik dan adik-adik saya ini, saya pasti akan merasa goyang dan bersalah. Saya sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik dan anggota. Terima kasih. Baik, itu ya. Baik, kembali ke Saudara Putri Candrawati. Bagaimana terhadap keterangan para saksi ini? Apakah benar semua, salah semua, atau benar sebagian-salah sebagian, atau tidak tahu menahu? Karena mereka tidak bertemu secara langsung kepada Saudara. Mohon izin yang mulia. Ya, silakan. Sedikit ada tanggapan untuk Bapak Rituan Soplanit, bahwa saya menandatangani BAI pada tanggal 11 Juli. Untuk yang lainnya saya tidak mengetahui. Dan sedikit saya ingin menyampaikan kepada anggota Polri. Saya dan keluarga mohon maaf kepada bapak-bapak anggota Polri yang hadir pada hari ini sebagai saksi. Sehingga harus melewati semua ini dan harus mengalami hambatan dalam berkarir dan juga mendapatkan penempatan khusus. Sekali lagi saya dan keluarga mohon maaf. Terima kasih.